Saat ini saudara, sebanyak 13 prajurit kodam 1 Bukit Barisan masih menjalani pemeriksaan terkait aksi penggerudukan Polres Tabes Medan. Pemeriksaan dilakukan secara internal di Pomdan. Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksuda Julius Wijayono, mengatakan jika dalam pemeriksaan internal tersebut, belasan prajurit terbukti melakukan kesalahan, maka akan segera diterbangkan ke Mabes TNI. Mereka akan langsung menjalani pemeriksaan di Puspom TNI. Hal itu disampaikan oleh Julius pada Rabu 9 Agustus 2023 di Mabes TNI Cilengkap, Jakarta. Pihaknya juga menambahkan TNI mengedepankan asas peraduga tak bersalah dalam menangani proses hukum tersebut. Diketahui saudara puluhan prajurit TNI Kodam 1 Bukit Barisan yang dipimpin oleh Mayor Deddy Hasibuan, menggeruduk Polres Tabus Medan untuk menanyakan penangguhan penahanan terhadap terduga mafia tanah. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!